Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue opik di channel refocus Yang akan kembali membahas film bad guys 2014 Melanjutkan episode kemarin Jadi untuk kalian yang belum nonton part sebelumnya Bisa klik link di deskripsi biar ngerti cuy Jadi film ini menceritakan tentang 3 orang napi Dari boss gangster, psikopat, dan pembunuh bayaran Yang direkrut oleh polisi untuk mencari dan menangkap Pembunuh yang sedang berkeliaran di kota Oke seperti biasa siapkan udut kopainya Dan lanjutkan nontonnya sampai selesai Kita gasken Setelah kemarin Taesom melihat kematian gurunya Ia menjelaskan kalau si pembunuh gurunya itu Pasti seorang profesional dalam pembunuhan Karena saat penyelidikan Taesom menemukan Sebuah luka sayatan di samping kelek gurunya Yang dimana jika bagian itu dibeset Tentu saja gurunya akan mengeluarkan darah yang sangat banyak Dan gurunya meninggal dalam jangka waktu 1 menit saja Karena kehabisan darah Akibat itu Taesom menganggap kalau si pembunuh sangat pro Karena ia tidak meninggalkan sidik jari dimanapun Yang membuat kepolisian susah membuktikan Tidak lama kemudian Gotak mendapatkan pesan WA dari Jaksawon Yang menyuruhnya untuk mempertemukan ia dengan si Wonchul di gereja tua Kemudian saat di gereja Jaksawon dengan pelontongnya Sambil memperkenalkan diri di sana Lalu ia juga memuji tubuh Wonchul yang terlihat sangat kekar dan kuat Namun ketika ia melihat Li Ia langsung menyapannya seperti sudah saling kenal sejak lama Lalu Li hanya membalasnya dengan tetapan yang tajam dan sinis Dari sinilah terungkap kalau Jaksawon adalah seorang Jaksa yang telah menuntut Li dari kasus psikopatnya Bahkan ia juga menjelaskan nilai uji tes psikopat Li Mendengar itu Gotak pun langsung marah kepada Won karena terus mengumbar-ngumbar aibnya Li Namun disini Won tetap santui sambil memberitahu Kalau tim forensik telah menemukan sidik jari pembunuh gurunya Taesou Dari sebuah senjata yang berhasil mereka temukan di TKP Yang ternyata sidik jari itu cocok dengan si Heon Mengetahui itu Taesou pun langsung pergi ke rumahnya Heon untuk menanyakan alasan kenapa ia ingin membunuh gurunya Namun disana ternyata Heon sudah meninggal karena telah bunuh diri di rumahnya Tim forensik yang mengetahui itu beranggapan kalau Heon bunuh diri karena merasa bersalah akibat telah membunuh gurunya Namun tim bad guys berbeda anggapan setelah melihat kekasih Heon menangis histeris disana Karena tidak mungkin seseorang yang akan kawin melakukan pembunuhan dan gantung diri Dari sinilah Gotak beranggapan kalau kematian Heon ada yang janggal Lalu Taesou menanyakan secara langsung kepada kekasihnya Heon yang bernama Imas Disana Imas langsung menangis karena tidak mungkin Heon melakukan hal yang sekejam itu Karena Heon juga terlihat sangat senang saat akan menikahinya Mendengar itu Taesou pun menganggap kalau adiknya memang dibunuh seseorang Lalu ia berjanji kepada Imas kalau ia akan menangkap pelakunya Sebelum itu Taesou menanyakan kenapa kaki Heon bisa pincang Imas pun menjawab kalau itu karena Heon mengalami kecelakaan di tempat latihan tembakannya Mendengar itu Taesou pun langsung teringat dengan perkataan Heon yang menyuruhnya untuk selalu berhati-hati kepada Jongsook Kemudian Sin berpindah menceritakan kejadian saat kaki Heon bisa pincang Yang ternyata itu adalah ulahnya Jongsook, kakak tertua dari Heon sebelum Taesou Terlihat Jongsook mengikat Heon di tempat latihan tembaknya Lalu ia menojoskan pisau ke kaki Heon sambil mengatakan jika ia ingin keluar dari organisasi pembunuh bayaran Maka Heon harus menumbalkan sebelah kakinya dulu dan itulah kenapa Heon bisa keluar dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran Kemudian Sin kembali kepada Taesou yang sedang memberitahu Gotak kalau Heon bukanlah pembunuh gurunya Meski Heon merupakan seorang pro player dalam menembak namun ia masih nob untuk menggunakan pisau Sedangkan si pembunuh sangat ahli menggunakan pisau sehingga bisa membunuh guru Taesou dengan rapih Dan dipastikan itu bukanlah perbuatan Heon Lalu Taesou menyuruh Gotak untuk tidak menyelidiki kasus itu karena akan berbahaya jika tim Bad Guys berurusan dengan pembunuh profesional Kemudian Taesou menemui seorang Aki Aki yang merupakan penghubung dari konsumen dengan pembunuh bayaran Di sana ia memberitahu kalau gurunya dengan Heon telah modar Di sini si Aki mempunyai banyak data dari pembunuh profesional sehingga ia bisa mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh pembunuh bayaran Lalu ia menanyakan apakah Taesou mencurigai kakaknya yang bernama Jongsook sebagai pelaku pembunuhan Lalu si Aki juga menjelaskan kalau Jongsook tidak mempunyai urusan kerja sama lagi dengannya Karena Jongsook telah menggunakan jasa orang lain yang bernama Kim Di sini si Kim terkenal bisa mencocokkan pembunuh dengan target Bahkan ia juga langsung bertindak jika pembunuh yang ia sewa mempunyai masalah Seperti ia langsung akan menggantikan sidik jari pelaku dengan sidik jari orang lain Lalu Taesou menanyakan di mana ia bisa menemukan keberadaan Kim Kemudian Sin berpindah kepada Gotak dan Myung yang sedang mengidentifikasi rumahnya Heon Di sana mereka berdua tidak menemukan sidik jari Heon dimanapun Karena ternyata sebelumnya Heon sudah menghapus semua sidik jarinya Agar tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya Mengetahui itu Gotak menyimpulkan kalau Heon selama ini telah menyadari kalau ada orang yang telah mengincarnya Lalu Gotak pun meminta alkohol luminol kepada Myung Karena luminol itu mampu mendeteksi bekas darah meski sudah dihapus Dan ternyata benar Gotak berhasil menemukan bekas darah di lantai Mengetahui itu Gotak terus menelusuri darah itu dan berhasil menemukan sebuah foto di bawah meja Dari sinilah bisa diketahui apa yang telah terjadi kepada Heon Dimana saat itu Heon sedang membersihkan bekas sidik jarinya karena bersiap untuk pergi bekerja Lalu ia juga sempat mendengar telepon dari Taesou namun ia tidak menjawabnya Ketika akan pergi Heon memandangi foto ketika bersama pacarnya Tapi tiba-tiba seorang pria dari belakang langsung mendengkeiknya Terlihat Heon ingin menggapai foto yang tadi berhasil Gotak temukan Yang ternyata foto itu adalah foto nyali Lalu Myung mengampiri dan Gotak pun langsung menyembunyikan foto itu darinya Disana Myung memberitahu kalau ia mendapatkan informasi dari rekaman CCTV Terlihat setelah kematian Heon ditemukan sebuah mobil yang mencurigakan Namun karena kameranya burik tim forensik kesusahan untuk mengidentifikasi siapa mereka bertiga Di tempat lain Lee sedang mengecek rekaman CCTV sebelum Heon modar Namun ia tidak berhasil menemukan bukti apapun karena saat Heon pergi dengan gurunya Disana tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka berdua Lalu disini Lee sempat berargumen dengan Wonchul Karena ia yang terus menanyakan siapa yang telah menyuruh Duguang untuk membunuhnya Dengan rasa kesal Wonchul menyuruh Lee untuk tidak berpikir lagi Kalau setiap orang adalah penjahat Namun Lee tetap saja menyuruh Wonchul untuk menanyakannya secara langsung kepada Duguang Karena kesal Wonchul pun langsung pergi meninggalkannya Namun tiba-tiba tiga orang datang membawa senjata Melihat itu Lee menanyakan apakah mereka disuruh Duguang untuk membunuhnya Namun mereka tidak menjawab Saat Lee akan ditenggelan tiba-tiba Wonchul datang dan langsung membantai mereka semua Lalu Lee mengatakan kalau ia akan menemui Duguang untuk menanyakan secara langsung Namun Wonchul mencegahnya karena ia sendiri yang akan menanyakannya kepada Duguang Di tempat lain Taesou pergi ke tempat klub malam untuk mencari si Kim Di sana terlihat Kim sedang ditemani oleh cewek micet Lalu ia terkejut ketika bertatapan dengan Taesou Melihat itu Kim pun berusaha untuk menyerangnya Namun Taesou berhasil menghentikannya Singkat cerita si Kim sudah dalam keadaan terikat Lalu Taesou menyalakan sawar air panas untuk menyiram wajahnya Kim Lalu Taesou menanyakan apa hubungan kasus dari kematian gurunya Heon dan perintah untuk membunuh si Lee Lalu Kim menceritakan kalau beberapa minggu yang lalu Seseorang telah menemuinya dan menyuruh untuk membunuh si Lee Dan orang itu ingin menyewa semua pembunuh bayaran profesional untuk membunuh Lee Sehingga ia juga menginginkan Taesou untuk membunuh Lee Akibat itulah beberapa orang misterius telah datang Dan memberikan penawaran kepada Taesou untuk membunuh Lee Namun karena Taesou menolak Pria itu langsung menyuruh orang lain untuk membunuh Lee Dan ternyata orang yang disuruhnya adalah Jongsuk Lalu Kim beranggapan kalau kematian gurunya dengan Heon Kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama yaitu si Jongsuk Karena hanya Jongsuk saja yang mahir dalam menggunakan pisau Di tempat lain Wonchul dengan Lee sedang pergi menemui si Dugwang Lalu Wonchul menyuruh Lee untuk menunggunya di luar Sedangkan ia akan masuk ke dalam Di sana ia langsung dicegat oleh anak buahnya Dugwang Dan Wonchul pun tanpa banyak pacot langsung menghajar mereka Tidak lama kemudian Dugwang pun datang Dan Wonchul langsung menanyakan siapa yang telah menyuruhnya untuk membunuh si Lee Lalu kenapa juga ia mengirim orang untuk membunuh Lee Mendengar itu Dugwang pun menjawab kalau ia tidak pernah menyuruh orang untuk membunuh Lee Karena Dugwang telah mengundurkan dari orang yang menyuruhnya Semenjak ia gagal untuk menyuruh Wonchul Lalu Dugwang juga menyuruh Wonchul untuk jangan membiarkan Lee sendirian Karena sekarang banyak pembunuh bayaran yang mengincarnya Di sisi lain Lee yang sedang menunggu di luar Tiba-tiba seorang pria datang dan menyenggolnya Lalu Lee pun terkejut dan kebingungan setelah melihat ada bercak darah di tangannya Yang ternyata pria itu telah berhasil menusuknya Akibat itu Wonchul pun langsung melarikan Lee ke rumah sakit Tim bad guys lain yang mengetahui itu juga langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya Di sini Gotok memberi tahu TSO kalau tusukan pisau yang dialami Lee berjarak 3 cm dari paru-paru Lalu ia juga menjelaskan informasi yang didapat dari Wonchul Yang dimana seseorang telah menyewa Dugwang untuk membunuh Lee Namun semua anak buah Dugwang tidak memiliki kealian untuk menggunakan pisau Bahkan terlihat juga perbedaannya dari pisau yang digunakan si pembunuh dengan anak buahnya si Dugwang Yang dimana pisau si pembunuh berbentuk melengkung ke atas Dan si pelaku sengaja meletakkan pisau itu di TKP karena terdapat sidik jarinya Wonchul di sana Dan jika Lee mati di tempat maka dipastikan Wonchul yang akan menjadi tersangka Dan trik ini seperti kejadian dengan kasus yang dialami oleh gurunya TSO dan Hyun Mendengar itu TSO mengatakan kalau orang yang mengetahui siapa dalang semua ini adalah si Kim Lalu Gotok dan TSO pun langsung pergi ke tempatnya Kim untuk menanyakannya secara langsung Namun di sana ternyata si Kim sudah dalam keadaan modar karena efek overdosis dari obat-obatan Di sana TSO teringat kalau kemarin ia mengikat si Kim di kamar mandi Lalu TSO mengecek HPnya Kim untuk mencari tahu siapa orang yang terakhir menghubunginya Dan mereka tidak punya pilihan lain selain menemui pembunuhnya itu Di tempat lain orang yang menyerang si Lee sedang dimarahi oleh bosnya karena ia meninggalkan jejak darah Bahkan disini juga terungkap kalau orang itu juga merupakan orang yang membunuh Hyun Setelah itu bosnya langsung membunuh pria itu karena telah lalai dalam bekerja Dan ternyata bos mereka adalah Jong Suk dan terungkaplah sudah Kemudian TSO melacak nomor HPnya Jong Suk untuk mengetahui keberadaannya Setelah berhasil melacaknya ia langsung pergi ke sana Tidak lama kemudian Jong Suk pun datang dan TSO langsung menanyakan siapa yang telah menyuruhnya untuk membunuh si Lee Namun disini Jong Suk tidak mengetahui siapa orangnya karena ia hanya mendapatkan perintah dari si Kim Sedangkan kini si Kim sudah mati Sin berpindah ke rumah sakit terlihat seseorang pembunuh menyamar menjadi dokter Disana ia ingin menyuntikkan racun keimpusannya Lee Namun untungnya Won Chul datang tepat waktu dan ia pun langsung menghajarnya Dan itu membuat Lee terselamatkan Kembali ke TSO yang dimana ia menanyakan kenapa Jong Suk membunuh Hyun dan gurunya Dan Jong Suk menjawab kalau itu semua salahnya TSO karena telah menolak tawaran untuk membunuh si Lee Jadi disini si pesuruh menginginkan TSO yang menjalankan misinya untuk membunuh Lee Lalu jika Jong Suk menolak tawarannya maka ia juga akan dibunuh oleh pembunuh bayaran lainnya Jong Suk juga memberitahu alasan ia membunuh gurunya dan Hyun Yang dimana pada saat itu gurunya dan Hyun mempunyai rencana untuk membunuhnya Namun saat melakukan penyerangan Jong Suk dengan cepat membalikan keadaan Sehingga malah membuat gurunya yang mati di tangannya Lalu Hyun yang melihat itu langsung panik Namun Jong Suk langsung memberikan penawaran kepadanya untuk melarikan diri atau mati seperti gurunya Mendengar itu Hyun terlihat sangat kebingungan karena ia yang memikirkan akan segera menikah dengan pasangannya Hyun pun disini sadar kalau Jong Suk bukanlah tandingannya Mengatau itu maka Hyun pun memutuskan untuk kabur dan meninggalkan gurunya disana Namun ternyata si Jong Suk tidak mudah untuk melepaskan Hyun Lalu ia pun melapon anak buahnya dan menyuruhnya untuk membunuh Hyun Dan harus membuatnya seolah-olah seperti bunuh diri Mengetahui cerita itu Taesou pun menyadari kalau ia telah salah paham kepada gurunya selama ini Lalu Jong Suk mengatakan kalau ia terpaksa melakukan ini karena ini resiko dalam pekerjaannya Namun itu membuat Taesou marah Disini Taesou mengingatkan lagi tentang kenangan manis bersama gurunya Namun Jong Suk malah hari-hari sambil mengatakan kalau ia tidak menyesalinya Lalu ia mengingatkan Taesou balik tentang perjanjian mereka berdua Jika bertemu lagi maka salah satu dari mereka harus mati Dan dua pun langsung terjadi disana Terlihat pertarungan mereka berdua sangat sengit karena mereka melawan tonjokan demi tonjokan Lalu Jong Suk berusaha untuk menikam Taesou dengan pisaunya Namun untungnya Taesou berhasil menangkisnya menggunakan balok paket Lalu ia menggunakannya untuk menikam si Jong Suk Disini Jong Suk menyuruh untuk membunuhnya Namun Taesou tidak mau melakukannya karena ia tidak ingin membunuh orang lagi Dan tiba-tiba mereka berdua teringat dengan kenangan saat dulu ketika bersama gurunya Disana terlihat ketiga saudara ini sangat akrab dan dekat Namun Jong Suk terus memaksa agar Taesou membunuhnya Karena jika ia masih hidup maka orang yang akan ia cari adalah Taesou Lalu Jong Suk mengeluh tentang setiap orang yang bisa berubah Tetapi berbeda dengannya yang tidak bisa berubah menjadi orang baik Karena Taesou yang sangat lama untuk membunuhnya Maka Jong Suk melangsung memajukan perutnya Agar membuat tikaman itu benar-benar masuk ke perutnya Dan Jong Suk pun modar Kemudian Taesou pergi ke rumahnya Sun dengan pakaian yang masih berlumuran darah Disana ia teringat dengan perkataan Sun yang dimana suaminya adalah orang yang baik Dan ia tidak akan memaafkan orang yang telah membunuhnya Tidak lama kemudian Sun datang dan melihat pakaian Taesou yang berlumuran darah Disini Sun beranggapan kalau Taesou sedang terluka Lalu Sun mengatakan kalau ia baru saja pulang dari bank Dan ternyata benar memang ada orang yang membuat rekening dengan atas namanya Namun rekening itu menggunakan alamatnya yang lama Sehingga Sun pun tidak pernah menerima uang itu Mendengar itu Taesou pun sadar kalau ternyata gurunya selama ini telah menepati janjinya Lalu Taesou mengatakan kalau ia sekarang mengetahui rasa kehilangan orang yang sangat berharga Seperti yang sedang dialami oleh Sun saat ini Lalu Taesou meminta maaf dan langsung pergi dari sana Di tempat lain ternyata Lee sudah sadar dari komanya Lalu ia mengambil HPnya karena ada telepon dari orang sewaannya Untuk mencari seorang pria yang bernama Choi Disana orang itu telah mengetahui kebaradaannya si Choi Lalu ia pun memberitahukannya kepada Lee Mendengar itu Lee pun langsung melepaskan semua inpusannya dan pergi dari sana Ketika Lee sampai tiba-tiba si Choi menodongkan pisau ke punggungnya Lalu Lee perlahan menoleh ke belakang Namun si Choi langsung terkejut setelah melihat wajahnya Lee Bahkan karena saking gugupnya ia tidak sengaja menjatuhkan pisaunya Lalu Choi berkata kalau Lee benar-benar seorang pembunuh Karena ia selalu mengikutinya dan memfoto semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Lee Lalu Choi juga mengatakan kalau korban terakhir yang dilakukan oleh Lee adalah seorang cewek SMA Yang merupakan putrinya si Oh Gotak Di sisi lain ternyata Gotak sedang menguping percakapan mereka berdua Dan dan film pun selesai dulu Kita lanjut besok Choi Mantap Selamat menikmati